musik 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 merahnya lewat media sosial dib procesnya tuh lebih vulgar secara penyampaiannya lebih mungkin lebih ngangur lah ya bapak Menurut bapak sendiri cara menanggapi hal tersebut mungkin dengan inspirasi temen-temen mahasiswa yang sampaikan lewat media sosial dengan penyampaian seperti itu berakhir dari pemberitaan sendiri seperti apa cara responnya Atau harus dengan santun biar didengar Atau dengan seperti itu malah menjadikan sebuah anti terhadap mahasiswa Pemerintah ya? Buat saya jangan baperan dulu Kalau yang baperan pasti gak pernah jadi aktifis Saya ikut demo Jadi waktu kalian demo saya, saya udah ngerti Perasaanku pasti sama dengan perasaanku Pernah liat kamu gak? Di Youtube saya, saya nemui demu Gak apa-apa masih selalu Karena tone-nya sama Ketika ngegas, saya gas gitu juga sama Waktu aku masih rajin nge-tweet Oh tweet buah itu tiap hari Tapi misi saya sebenarnya ada misi edukasi Jelek-jelek saya punya misi edukasi Enggak lah Ada misi edukasi Maka saya seneng nemu Oki Oki di Jogja Kemudian itu pintu Kalau hari ini kita maaf ya Kita kasih informasi yang Yang menurut kita Itu asik Adalah gak bermutu, gak ada isinya apa-apa Dan kita kuas Yang menurut saya, saya lagi bodohin generasi muda Maka kalau kemudian nulis di medsos Kalau saya sih bahasa apa boleh lah Ninyinyu dikit boleh Kalau kadang kalau kita terlalu halus itu yang dikritik gak Gak kerasa Kebebasan Perasaannya juga udah beda Kalau saya sih biasa aja Koma kritik saya keras itu wadah sih Wadah semua kritiknya keras Tapi semua saya tanya Tahu gak ya? Gak ada Itu projek nasional Kresen Ber tahun-tahun gak selesai Satu sisi daerah sana sering banjir Sisi yang lain kekeringan Ini ada air Mau ditambung? Ditambung gak? Kalau ada yang sekolah pertanian Atau Irigasi Terus gak ada yang bereskan Sudah diputuskan dari sana Saya selesaikan di sini Ada kejadian di tengah-tengah biasa Jangan polisi waktu itu Jeger Jegernya itu jadi persoalan Padahal jeger sebelumnya lebih ngeri lagi Kalau lihat video ini Tapi yang memulai dari sana Bukan dari sini Tapi menjelaskannya juga sulit Saya menjelaskannya dengan era baru Digital Ini lebih videonya Ini video Ini contoh Saya selesaikan 2 tahun Cara saya tahu gak? Temen Jogja Aktivi juga Kamu punya waktu gak? Kamu punya? Mau kan tahu gak? Mau mas? Kamu live in di sana? 2 tahun Kita sabar satu-satu Diumungin Dijelaskan Diumungin Dijelaskan Mungkin pernah lihat aja videonya Aku patah tangan Masa-masa Itu sehari habis operasi Aku dateng Diusir Ya Udah gak ada harganya Nah orang yang paling keras itu sekarang Sudah terima Udah buat restoran Yang terakhir paling kerasan Berkali-kali saya undang Tapi temen-temen ngomong Ini juga kerasan dari temen-temen Mahasiswa juga Apalagi kan sekarang Mahasiswa sendiri kan udah mulai Tergera lah Pak Buat bikin UMKM-UMKM kecil-kecilan Bisa-usaha mikro-mikro Dan Biasa Bapak Untuk Mahasiswa sendiri Hendalanya itu pasti Kalau gak dimodal Pasti di marketingnya Bapak Yang nanti buang produknya seperti apa Seperti apa Seperti apa Seperti itu Jadi marketingnya Sekarang mesti belajar di jeep Mesti belajar kolaborasi Aku buat namanya hetero space Kamu boleh Disini ada Di Semarang ada Di Banyimas ada Itu idenya dari anak muda Pak Saya punya masalah Akses modal Saya punya masalah marketing Saya punya masalah packaging Saya mau onboard di e-commerce Gak bisa Gak bisa Eh ada anak muda bisa gak Saya Pak Pak buat ini Ini Eh cari ini Gedung kosong Ada Pak gedung kosong itu Main Main Langsung Yang lola PNS Enggak Kamu yang lola Anak Langsung Langsung Tampak Sekarang nasional Sebenarnya kita Bukan Yang mengenai Yang sedang rame-rame Sekarang Mas Lati Opsop Yang kemarin Semper dicukur Sekarang Bukan lagi Banyak UNKM Yang Merasa Desaingi Dengan Adanya itu Bagaimana Kan Bapak Mengenai hal itu Ya tur Kita bukan kalah apa Kita kalah pinter Aku gak Aku Aku Dia atur Algoritmanya Dia mau Jual Itu pinternya Kenapa kita gak atur Karena kita tidak mampu Kenapa kita tidak mampu Kita gak serius Kita serius Anak-anak yang ngerti Kode Algoritma Kumpulin Aku pengen produk kita Bikin Gimana caranya TikTok shop itu Sekuat dilema Karena orang kita Menggunakan itu Tentang juga Kenapa Undang-undang itu Itu dibuat Karena Teknologi itu Tidak bisa diprediksi Dengan cepat Konsepnya iya Tapi hukum Mesti tertinggal terus Yang bisa menjantol Ke saat Pastinya apa Ya update terus Kalau boleh Undang-undangnya diganti Aturannya diganti Untuk bisa menyesuaikan Maka diatur Mana boleh Mana tidak boleh Pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia Melawan Belanda Kedua Agres Kedua Selamat hingga Sekarang Usia saya 90 Hari ini Pertemu kepada Calon Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Gandhar Semoga terpilih Presiden Republik Indonesia Yang sangat Luar biasa Pasti saya coblok Tiga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terancam kesulitan Untuk membeli rumah Karena Kenaikan harga rumah Tidak sesuai dengan Pendapatan mereka Nah yang saya tanyakan Bagaimanakah Tanggapan Dan juga strategi Bapak dalam Menghadapi tantangan tersebut Kalau message single sharing Sekarang itu Buat usaha saja sharing Kepada pasangan muda Jadi Pak Sutri Mereka yang gajinya Sekian Usianya sekian Baru Maka dia mendapatkan Insentif Kredit dengan Sudutnya yang rendah Gen Z Millennial ini Banyak Sebagian dari kami Yang Kurang percaya Terhadap pemerintah Dan tidak ingin ikut Berpartisipasi Dalam politik Nah Gimana sih Pak Siasat Bapak Untuk merangkul Anak-anak muda ini Supaya lebih melek politik Dan menggunakan Hak suara mereka Dengan benar Empat cita-citamu Yang kamu harapkan Dari politik Politik itu kehidupan Kenapa orang berpolitik Penting Itu di Australia Ada bandara Bikin visi Terus kemudian Masyarakat yang Pengen bandaranya Ditutup Tapi karena mereka Melihat politik Dia harus masuk ke Parlament Gak boleh Cuma di Mademur Dari cerita Desen saya itu Dia menyampaikan Begini Akhirnya dibuat Partai Politik Targetnya hanya satu Ada anggotanya masuk Dan tugasnya Mindai bandara Dalam satu periode Dia berdebat Tiap hari Debata paca Pindahkan bandara Debata paca Pindahkan bandara Dan gagal Maka periode berikutnya Dia tidak mau melanjutkan lagi Dibubarkan partainya Oleh dirinya sendiri Betapa perjuangan politik Itu penting Naik bonus demografi Tahun 2024 Berdasarkan data Badan pusat statistik Atau BPS Proyeksi penduduk Indonesia Tahun 2024 318,96 juta jiwa Dimana didominasi oleh penduduk Usia produktif sebesar 207,99 juta jiwa Yang notabene Tahun ini salah satunya Sedang menjalani perkuliahan Yaitu para gen Z Seperti kita ini Gen Z ya? Ya Kalau listriknya mati ya Penting Jadi apa Solusi yang akan Bapak tawarkan Kepada kami Para gen Z Supaya Indonesia Mas Tahun 2045 Dapat terwujud Terima kasih Maka menghadapi situasi bonus demografi Dengan usia yang sangat produktif Dengan usia yang sangat produktif Dia harus bekerja Kerjaan ini ada dua Apakah kemudian kita mengundang investor Anda kemudian bekerja di sana Boleh juga dikerja di pemerintahan Tapi itu terbatas Maka yang lain adalah jadi pemusaha Itu di Maka kenapa sekarang muncul startup Maka bagaimana kita dorong mereka bisa kolaborasi Itulah persiapannya Menghadapi bonus demografi Maka yang disiapkan adalah Knowledge Skill Soft skill Babel khusus Dan membangun jejaring Yang sudah menerima beasiswa Aspirasi dari Mbak Agustin Gunakan dengan baik Jangan sia-siakan waktu Karena kompetisi Bonus demografinya tinggi Anda akan bersaing dalam kelas gelu Ingatlah yang pertama Kedua orang tua Biarkan masalah lain Lupa dengan Lupa dengan Jalan tua Tapi kami Pak Menongkang teguh Pada asal Bukalba Asal Bukalba Jangan sekali-sekali Merupakan sejarah Sejarah bagaimana Dan siapa yang membangun kami Untuk membawa cerita-cerita Kami Sejarah bagaimana Dan lalu siapa Kami bisa mengembangkan Orang-orang kami Mereka Mereka Kami sehat Dan saya itu sangat suka banget Sejak dulu saya pameran di Semarang Pasti kalau Kadin datang Setelah Kadin Bapak gak datang Itu ternyata pamerannya segi Pak Iran loh Makanya saya minta Besok kalau Bapak sudah jadi presiden Kan menganya di Jakarta Aku minta Kalau pas pameran bisa terletang Bapak datang Biar pamerannya bisa lalui Itu yang pertama Yang kedua Itu saya mohon Kalau ada seragaman badai Yang pejabat-pejabat ke atas itu Dikasih Badai tulis Atau setidaknya kombinasi tulis Kalau yang menengah ke bawah Itu printing gak apa Jadi intinya Pemasaran Intinya Khusus badai tulis Kalau yang printing Mungkin kita sudah Mungkin pemasaran dari Tuy Tok Sudah canggih Anak muda sekarang sudah canggih Ini yang sepo-sepo ini Kan emang Fokus dikombinasi Sama badai tulis Nah semisal itu Difasilitasi Untuk pameran di Jakarta Insya Allah Yang badai itu Pada mau bertahan Jadi tidak beralih ke printing Nah kalau beralih ke printing Nah warisannya leluhur Memperkembangkan Mengembangkan badai tulis Ini pun yang betul Di uri-uri pun punah pak 46 ke bawah Sudah tidak mau Badai tulis Jadi 46 ke atas Ini pun seumuran Kelosak Meten sih Tersong badai tulis Contohnya kebanyakan Koncoklo sekolah Senggurun badai Tapi di bawahnya Sudah tidak mau Nah jengben Ini pun yang betul Di pertahan Kayak hilang Badai tulis Ini pun hilang Betul Jadi sebenarnya Ada orang dari Eropa Tak kasih badai Ternyata jahit badai itu Jahit baju itu lebih mahal Coba apa yang diminta sama dia Dia mintanya dua Satu Dia berharap betul Bahwa Dia menerti badai itu apa Maka ada ceritanya Tentang badai Boleh cerita Tentang motifnya Boleh cerita Cara buatnya Tapi ada ceritanya Ada narasinya Yang kedua Apa coba yang diminta Sudah dipolah Terus kemudian Ada manualnya Cara menjahit Jadi dia itu Ternyata Pengen jahit Badai sendiri Karena kalau jahit Ke Lah Maka dia Kalau sudah ada polanya Dia nanya kepada saya Coba Kalau ini dikasih Cara menjahitnya Kami akan jahit sendiri Maka kalau tidak Biasanya cuma Di Bisa Sele Karena di sana sendiri Kalau mau pakai Ya Tidak terlalu lumrah Kecuali Yang terkenal Bahwa di Afrika Selatan Kenapa Mandela itu Dulu pakai Badai Itu pun Rakyat Kebanyakan Tidak mau pakai Karena karena dipakai Presiden Jadi Itu baginya Presiden Jadi rakyat itu Kalau mau pakai Juga Takut Wahlat Kira-kira Itu Itu kan terjadi Nah makanya Ada banyak cara Sebenarnya Memasarkan Tapi basis Yang paling bagus Itu penelitian Kenapa orang Mau pakai Kenapa tidak Mau pakai Kalau orang Menengah ke atas Misalkan sudah selesai Ngerti Mana bagi tulis Mana bagi Campuran Atau bagi Printing Itu datang Bahkan Kadang-kadang Mereka pesen Pertama Pertama Jadi Ini kainnya Lara Di Cerita Kencana Itu Kain Yang Yang Pertama Kain Paling Harus Di Amba Pertama Hai Ini mau perkelaman 45 juta 15 juta 15 juta Ini bukan Kami bekas 40 juta 88 Kalau kita bisa banyak 50 juta 50 juta Rp. 5 juta setengah Rp. 5 juta setengah Saya tak enjang di tempat saya, saya tak enjang Saat kita mau atas Aki yang enjang Mereka udah langsung tuh, Bu? Ya Sekarang nggak? Ya Hidup, Pak Kajal! Hidup, Pak Kajal! Hidup, Pak Kajal! Selamat menikmati!